selamat datang di channel petani sukses dari ya sebelum melanjutkan menonton video ini mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, komen dan bagikan video ini agar saya semakin semangat mengabarkan harga jual hasil pertanian terima kasih inilah informasi harga jual hasil pertanian pada Senin sore jam 4 sore tanggal 29 Agustus 2022 di Pasar Pajak Sumpul Pegagan pada pukul 4 sore barusan harga jual dari petani ke agen toke atau ke pedagang pengecer jengkol kupas Rp18.000-Rp20.000 per kilo dari petani ke pedagang pengecer pote-pete Rp18.000-Rp20.000 per satu ikat dari petani ke pedagang pengecer labu kuning jelok Rp1.000 per kilo jahe putih Rp3.500 dan Rp4.000 per kilo timun mentimun Rp5.000 per kilo terung Belanda Rp10.000 per kilo apokat alpukat super Rp4.000 per kilo jagung pipil kering Rp4.100 per kilo kopi arak super Rp37.000 per kilo tomat yang super Rp2.500 per kilo sayur brokoli Rp3.000 per kilo bunga kol Rp3.000 per kilo sayur kol Rp2.500 per kilo kentang Rp6.000 dan Rp6.500 per kilo wortel Rp2.500 per kilo terung boga Rp2.500 dan Rp3.000 per kilo bawang merah toba Rp13.000-Rp14.000 per kilo bawang gembung Rp6.000 per kilo dan sup Rp5.000 per kilo sayur putih Rp800 per kilo sayur pahit Rp1.000 per kilo sayur lotus Rp3.000 per kilo sayur botol Rp1.500 per kilo buncis Rp3.000 per kilo jagung manis Rp3.000 per kilo jeruk manis Rp5.000 dan Rp6.000 per kilo ubi kayu Rp1.300 per kilo ubi talas suhat Rp800 per kilo Rp800 per kilo ubi talas suhat ubi ungu Rp5.000 per kilo ubi jalar cong Rp4.000 per kilo ubi jalar cilembu Rp5.000 dan Rp6.000 per kilo kulit manis kering Rp50.000 per kilo cabai hijau Rp20.000 dan Rp23.000 yang super cabai rawit Rp22.000 yang super cabai merah Rp70.000, Rp72.000 dan Rp73.000 yang super ya harga jual pasaran cabai merah adalah Rp70.000 itulah harga jual cabai pada selesore jam 4 sore 29 Agustus 2022 di pasar pajak sumber pegagan cabai hijau Rp20.000 dan Rp23.000 rawit Rp22.000, cabai merah Rp70.000, Rp72.000 dan Rp73.000 harga pasaran cabai merah Rp70.000 ya semoga informasi harga jual hasil pertanian ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih